KPU tidak berniat untuk mengubah pasal 50 ayat 1 Itu yang perlu kami tegaskan KPU tidak pernah berniat untuk mengubah pasal 50 ayat 1 Kalau sekiranya ada wacana bahwa KPU akan mempersilahkan kepada pasangannya masing-masing untuk hadir Undang-undang tidak pernah melarang Tapi yang jelas KPU akan menyelenggarakan 3 debat calon presiden dan 2 debat calon wakil presiden Sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 50 ayat 1 Baik Mbak Besari tadi Anda mau menanggapi termasuk juga penjelasan dari Komisir KPU Idang Kholik yang mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan undang-undang Sesuai undang-undangnya tapi tata pelaksanaannya tidak sesuai Masyarakat ini perlu mendengar calon wakil presiden kami itu siapa Jadi bukan karena mau menyinggung salah satu pasal buat apa Justru mewakili semua kepentingan Begitu loh Supaya apa? Supaya bisa didengar dan masyarakat di luar sana pada akhirnya bisa memutuskan siapa yang terbaik Maka saya katakan KPU segera kalian rapat besok putuskan Ada debat calon pres ada debat calon pres Dan tidak pakai didamping-dampingi berdua Kalau ketua KPU mengatakan bahwa nanti proporsinya yang akan berbeda Debat calon pres maupun debat calon pres itu tidak perlu dibikin kemudian tertutup Silahkan seperti ini ada audiens Tetapi dia berdiri sendiri di sana gitu loh Itu akan lebih baik menurut saya Jadi bukan menyentil siapa-siapa di sini gitu Kalau ternyata nanti yang menolak dari pasangan kami Kami gak mau debat calon pres Saya sebagai tim saya mundur aja Saya kepingin masyarakat melihat calon saya Tau siapa calon Ternyata bolehlah dia Kalau dijadikan calon pres Jadi kalau kemudian seakan-akan ini menguntungkan lah seakan-akan Tapi sebenarnya bisa dilihat dari satu sisi ini sebenarnya merugikan tim Prabowo Gibran Karena seakan-akan tudingannya ke sana dan Gibran tidak siap Tanggapan dari Anda seperti apa? Kami terbiasa ya dengan serangan-serangan seperti ini Sesuatu yang tidak kami lakukan Tadi kami sampaikan Usulan kami di KPU hanya tiga hal Tanpa ada preferensi apapun tentang format debat Apapun putusan KPU akan kami terima dan kami siap berdebat Nah kalau dari teman Amin tadi terus terang Publik agak harus pasang filter yang baik dalam hal mendengarnya Karena dari tadi narasinya seakan-akan tidak ada debat capres Tidak ada debat cawapres Itu perintah undang-undang sudah clear Tentang hadir bersama dan tidak hadir bersama Ada fenomena pemilu 2019 Itu adalah ketetapan KPU Jadi jangan ada lagi Berarti setuju dong Setuju dong ya Kami apapun putusan KPU Berarti apa lagi masalahnya buat KPU Jadi sekarang bolanya Kami apapun putusan KPU kami siap jalani Berarti gak ada masalah lagi Bang Kupari KPU udah gak ada masalah Bang Ege Selalu bagaimana nih? Karena tiga-tiganya udah setuju Hari ini kita dengar sama-sama Filternya dibuka juga itu Jangan-jangan kemudian KPU Jangan dikatakan gak ada debat cawapres Dari tadi narasinya kayak gak ada debat Sudah-sudah ada Ada Tidak ada juga Ketua KPU mengatakan bahwa ada Tapi nanti didampingi Lalu porsi untuk menunjukkan teamwork Ini urusan komunikasi sebetulnya Yang pertama terima kasih kepada KPU Karena sudah bekerja keras ya Walaupun inilah baru pertama kali Di pilpres kita Itu sebelum debat ada debat Itu lah yang pertama kali Memperdebatkan debat ya Menjelaskan debat itu apa Tapi maksud saya kan masih banyak Pekerjaan dari KPU lain Selain ini Apa misalnya Peraturan KPU soal pemungutan suara Belum Peraturan KPU soal penghitungan Rekapitulasi Belum Nah ini kan lagi sibuk Keluar negeri juga Untuk BIMTEK Kalau gak salah Yang mau di BIMTEK ini Atau yang PKPU Saya gak tau Tapi maksud saya Dengan segala niat baik Sudahlah tinggal jalankan ini Jangan kasih kalimat-kalimat Yang kemudian Bisa berteriak-teriak Padahal Setuju kan Debat cawapres tetap ada Sudah pasti Sudah pasti ini aman nih Top Top Jadi lepas dari KPU mobil Yang apa Pokoknya semua Yang kedua Agak penting nih Untuk mengamati Dan Kita perlu luruskan juga lah Bahwa Baik Capres Dan cawapres dan cawapres Walaupun Kalau di Amerika Dilaksanakan oleh Komite independen Itu Trump misalnya Suka bilang Saya gak mau ikut Tapi belakangan dia minta tambah Bisa ditambah gak jumlahnya Tapi Yang agak penting Debat cawapres selalu ada Karena apa Di banyak negara Termasuk negara kita Undang-undang dasar kita Mengatakan Jika presiden Berhalangan Sementara saja Ya Wakil presiden Yang tampil Oke Membuat Itu Debat itu simulasinya Jadi saya mau bilang dua hal Yang pertama Debat cawapres itu Harus ada Dalam konteks Komunikasi politik Untuk kepentingan publik Dan porsinya harus Untuk 100% Bagi cawapres Iya Itu yang Kalau mau nih kita berbicara Tentang Metode yang komprehensif Maka Ada debat capres Cawapres Lalu kalau mau Bersama-sama Itu kan yang komprehensif Tapi Anda gak bisa Sebaliknya Seharusnya yang 2019 Kita debat paslon Itu gak ada di dalam undang-undang Iya betul Dan maksudnya Dan hari ini akhirnya diadopsi kan Iya Kalau Anda mau yang komprehensif Mau yang lengkap Begitu Tapi Anda gak bisa membalik Dengan mengatakan Kami mau yang komprehensif Tapi debat cawapres Gak ada Itu gak bisa Nah yang mau saya katakan Saya setuju sebetulnya Dengan teman-teman Apa Kosong dua ini Anda gelora ya Gelora ya Dan tekan Mereka tuh bergelora Untuk menyatakan bahwa Dari awal mereka sudah siap kok Iya Nah saya bingung Kok ada orang yang Di media sosial saya Saya bilang Seperti memberikan pelindungan berlebihan Atau cari Muka Atau keberpihakan lah gitu Enggak jangan Keberpihakan jangan gitu Ingin menyenang-nyenangkan Dengan membuat Menyenangkan siapa Saya gak senang-nyenangkan Saya gak senang Ini juga gak senang Karena berbahaya kan Berbalik seakan-akan Bumerang menjadi tim Tapi gini Kepada Prabowo-Giranya Saya mau kasih tau Bahwa ini mbak Dari Perludem nih mbak Mbak Titi Mbak Titi ya Bahwa nanti tuh Ketika anda berdebat Dengan anak muda Anda harus hati-hati loh Kenapa Karena di berbagai tempat Anak muda ini mampu juga kan Lihat tuh waktu kemarin Pengambilan nomor urut Ada Ya mbak Titi ya Dengan gaya-gaya tertentu Suasananya jadi beda Dan kalau anda Dalam penampilan debat itu Seakan-akan merendahkan Ingat loh Apa Clinton dan Bob Dole Yang satu muda Yang satu tua Berbahaya sekali Berbalik loh Jadi bisa Bisa kemudian Para pemilih Kontraproduktif Kalau anda misalnya Menganggap enteng Pada anak muda Yang mempersiapkan diri Jadi sekali lagi Definisi debat itu adalah Cawapres harus ada Karena Nah kalau presiden berhalangan Setidaknya sementara Cawapres Eh atau Wapres Nanti yang akan tampil Nah yang kedua Ya Nggak bisa juga Saya nggak tahu Walaupun itu cuma usulan Ya nggak masalah Ada penyampaian visi misi saja Tanpa saling bertanya Tidak ada Tidak ada Itu juga kan sempat diusukan Jadi sudah kontur Bukan usul dari Sudah dibantah Sudah dibantah Oke Jadi akan ada Demasanggahan Antara Malam ini Dibantah ya Sudah dibantah Karena apa Kalau itu ubah namanya Jangan debat Betul nggak Kita lagi bicara debat kan Itu presentasi namanya Iya bukan Oke Nggak ada tanya jawab Nggak ada saling membah Tentang Presentasi pun ada tanya jawab Direkam aja Diputar ke semua Betul ya Itu bukan debat namanya Tapi sudah dibantah ya Kita harus jeda Apakah kemudian Nanti kita harus jeda dulu Kita ikuti atlantis berikut ini Apakah kemudian dengan suara Dan aspirasi publik yang begitu besar Bisa membuat KPU mengubah format debat Sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat Usah jeda Tentap lah bersama Kak Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton!